Hai masih Hai semuanya kita melakukan dari ini 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 ada kakak Atra kakak atrahnya ini atanya doang kakaknya nggak ada peguna pertama ya udah Bapak Atra ya sabar 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 Bapak Atra dan juga anak kakak Moji Moji, halo dan juga anak kakak Miko hai nah kali ini kita melakukan nomor online karena sama pandemi COVID-19 kita tidak bisa melakukan nomor secara langsung karena kita sedang melakukan social distancing iya kita sudah bisa melakukan nomor bareng ya kalau yang bertiga satu meter satu meter studionya kecil kalau satu meter studio dan mau gue ntar ditanya kok gak pake masker tadi udah nih pake masker bangkuang sebelum bukan oke kali ini kita melakukan nomor online bareng aku tidak tahu adikannya apa nomor online bareng nomor online bareng noo 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 kan nonton online bareng nomor 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 nonton bareng nonton bareng nonton bareng dari Bapak Oparatudir sendiri nah kalau gitu kita langsung aja mulai ya Bapak Oparatudir yuk Pak Aji siap Zidane siap Akses Flash Akses Flash Great Man itu oh Allah eh Great Man mau ada season baru loh apa Great Man ini yang ada Dainazion nya tapi GFG enggak lah tapi gak ada waifu nya lihat kan jadi gak ada terus Akame Akame gak kill udah siap udah siap lah ya udah udah siap play aja ntar kita komen ini apa sih ntar kita mau beranggap ini apa ya anime apa MCF bukan anime ini saya kayak surprise ini anak siapa anak dia sendiri di tengah hutan orang tuanya kemana enggak bentar gue mau nanya kok jadi anime nya sih ya emang Wally Forever Oasis Oasis apa itu Oasis sama band ini nama anime nya gue juga lupa apa tapi gue suka ini karena ada Oasis maybe I really wanna know nyanyi nonton aja nonton aja nonton aja nonton dulu nonton dulu nonton nih daerah Bintaro nih daerah Bintaro nonton nonton enggak banteng ya ini banyak resensi apa bentar gembang nih oh iya ini ini fun fact ini anime nya namanya aduh gue lupa namanya apa nanti judulnya juga nongol udah nanti 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 cuman pertanyaan gue tadi ya pertanyaan gue itu anak kecil ngapain di tengah hutan sendirian orang tuanya kemana itu di konser musik ceritanya pak di tengah hutan iya oh jazz gunung aduh apalagi jaman udah robot-robotan pake corong ya atau aja pake headphone coy iya sih gak ini sih itu bukan headset penutup telinga doang itu dari winchester ini F kunci F respect good morning mr bruno sudah tidak jadi penyanyi iya Einstein wah ini anime tentang robot robot-robot robot-robot robot-robotan ini yang bikin Rekas 7 tapi bukunya bersih ya komiknya ya komiknya bersih ponangnya player eh player apa sih enak-enak bagus gue gue belum montar lagi i like touching dia fetishnya lucu ya gue cewek ya kenapa tidak dih kamu jangan gitu dong kamu mau dijadikan drama lagi ekor ekor namanya ekor 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 matriot 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 selalu mau ambil kemana-mana untuk logik ini masih naif nih bila aku mati kalau misalnya aku mati yaudahlah bila aku mati neng terus listriknya dari mana oh ada baterainya itu ada gerotor itu oh ada gerotor robotnya tuh cewek itu robot iya ceweknya itu apa bisa memanggil robot nah itu robotnya jadi amplinya itu jadi kekuatan musik power music jadi semakin mahal amplinya semakin bagus robotnya iya kalau amplinya vendor berarti mahal anjir kan bener oh gitu robotnya ampli keren ya biar masik banget keren tidak keren sih iya keren tidak keren terlihat basic masih basic masih basic kan nanti atap nambah nambah oh sudah mau kabur aja orang-orang kan sejelapan pertama temannya gini juga iya elek sepuluh menjadi modi mobil gak transformer emangnya transform mirror kali aja gini kenapa ceweknya lebih tanggap halusin kok ceweknya kayak kingdom hearts ya iya oh iya kingdom hearts bukan ceweknya gue bingungnya gak jatuh dia pegangan soalnya dia pegangan tangannya jadi kepala bukan sih enggak ya kayaknya di leher deh di leher apa parah kepala itu pegangan 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 Wah, Mecha men Tuh Bukan, Pak Ini ya WarGreymon Dubu-dubu Intan Oke, ada lagi Oke, terima kasih telah menyaksikan bersama kami Masih dilapati lagi, Pak Abis Langsung dicabut, eh Din, bukan dimatiin dulu Gak boleh gitu Rusak, cuy Rusak, lu Indisi Beli lagi, kan, lu kekenal Oh, Mews Mu Mu Kalau sama SE jadi semu Enggak, Mew Kalau ini kan yang Abis gini dia jadi Idol group Siapanya Mews, berarti Kan yang ini, Pak Starlight Ah, tapi malah marah Sekarang lagi, oh Biasa 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 orang tua lah Elok Kan Eureka Seven banget Selanjutnya Oke, Eureka Seven, soo Oh my God Juga fanboy dulu, Pak Walah dia yang excited ya? Walah ini apa? Dia kan fanboynya Eureka Seven Makanya senang sama All Might Makanya senang sama All Might Makanya senang sama All Might Makanya untuk kawan tolong besi Iya Besi soalnya Mati rapuh Yureka Seven juga banyak cinta-cintaan juga sih Iya Matinya rapuh Matinya rapuh Matinya rapuh Eh, mati, Pak Eh, mati, mati Eh, eh, Kak, Pak Mari, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak Pai The Gear Tiba 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 Seriusan Biasaan Gak bisa baca cookie Teret, teret, tet Kawa pesan Terus kabur Ya, abis mulam orang kabur lu Kecelakaan itu Oh iya, kecelakaan Tapi tetap harusnya dipindahkan keterangan Kecelakaan, lalu dia mengenakkan dia bingung Terus dia happy-happy gitu kan Kake jam hati tuh happy-happy Tidak, udah habis, Pak Udah habis, Pak Udah habis, Pak Oh Yeay Yeay Ini by the way siapa yang pilih ya? Lo, Niko lho Niko Ya, ini Namanya Thanks buat Niko Ini yang bikin gua Britpop G1 Itu gua yang harusnya ngomong itu, Pak Ya gua tau, bukan gua Itu ya gua ngomong Thank you, thank you Atau tadi Britpop Progressive Mods Oh, gua tuh jadi banyak ya Iya jadi banyak Jadi kayak mungkin ada berbagai macam genre Bangdut Nanti jadi kayak Ada koplo nanti, Pak Kenapa? Tidak, pake gendang Mukul jadi gendang Ngdut, ngdut, ngdut Ngdut Namanya apa ya? Ternyata listeners namanya Oh, iya Oh, banyak belanya rempah gitu Iya, jadi emang ini anime Jadi dibikin ini fun fact Jadi ini anime dibikin Script writer-nya itu namanya Dai Sato Ini Prince tadi tuh Yang bikin itu Dai Sato Dai Sato itu tuh Kalau misalnya bagi yang belum tau Itu yang bikin Eureka 7 Itu script writer-nya Eureka 7 Dan seperti Eureka 7 juga Banyak referensi musik di dalamnya Dan listeners ini pasti juga ada referensi musik di dalamnya Seperti yang udah diliat ada Oasis Jadi dulu lagi-lagi forever gitu kan Oh iya, itu Let's Zeppelin Let's Zeppelin Terus juga Dream Theater Oh, bapaknya selamat Oh, bapaknya selamat Oh, selamat Hebat juga Iya Iya Baju gak sobek Gwa luka-luka Oh, Jimmy Stonefree Itu dari Jimmy Hendrix Iya, Jimmy Hendrix Bener-bener Jimmy Hendrix Ini dari Billy Valentine juga Oh, ini Wah, ada pelayar, wah Musuhnya Wicavonnya apa aja ya? Empat Iya, tadi kan cuma dua di siku doang Satu di dangdut Eh, banyak juga Ada robotnya gak ya? Oh, ini kayaknya musuh ya? Musuhnya lah Kenapa harus berpakaian sexy? Iya Kayak ini ya Gak ada yang nonton ntar kalo gak sexy kan Iya, bener juga Kayak Nian ya tadi Nier otomata Nier mata-mata 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 Out-out-out Terus kenapa nih gak pulang ke rumahnya dulu pamitan gitu loh mamaknya Kan kayak Pokemon Kan belum pamit tadi Pokemon kan harus pamit Eh, eh Pokemon aja pamit tuh? Di... Halfman Waduh Manusia sama-sama Wih Siapa? Yeay Oke, terima kasih telah menjelaskan OMM hari ini Gua mau menjelaskan dulu Gua mau menjelaskan dulu Gua mau menjelaskan dulu Menjelaskan dulu Nah kalo Kita bakalan tanya-tanya Pendapatan-tanya Pendapatan-tanya Dari Temen-temen Joy semuanya Tapi kalo dari Dari Eh Pasik ya Pasik ya Pasik ya Masih 240p dong Terima kasih Terima kasih Ya jadi Semuanya Karena Karena Terima kasih Eko ini Adalah 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 Sebenarnya Sebenarnya Tapi kita udah tahu Sebelum Sebelum Gimana Ya Untuk kalo ditonton Ini Cintal Cintal Mau Dari aku pribadi Dan Kalo tertarik atau tidak Siap Kayaknya Hmm karena gue agak lumayan soal anime yang bertembakan Mecha and Skyfy gitu oke lu juga anime Mecha ya Mecha Medina kita tanya aja ke teman-teman yang lain, teman-teman Jaya yang lain kita lanjut dari kakak Niko dulu iya Niko dulu, karena sebagai sesepuh disini aja sesepuh, apaan gue juga baru masuk juga oke oke, kakak Niko kakak Niko, kakak Niko, gimana pendapatnya anime di sekitarnya jadi setelah nonton, gimana ya, gue sebenarnya gak terlalu ke Mecha kalau Mecha pun juga biasanya gue nontonnya cuma Gundam, Makros, sama paling tuanya tuh Patlabor wih Patlabor hanya kali ini agak mirip Darling in the France sih, kalau menurut gue pribadi suyoku buka deh buka deh itu tapi tadi lumayan cukup unik ya, si Eko ya, namanya Eko Rek tapi hanya si Eko Rek dia tuh sebenarnya, apa ya, tukang pungut sampah tapi juga, tapi juga sebagai teknisi tapi bisa ngendarain robot gitu, tiba-tiba suddenly gitu kan dia gak ngendarain robot Niko, dia cuma duduk doang ya, cuman bawain ampli doang basically kayak cowok-cowok cosplayer cewek oh bawain barang, bawain barang gitu kan iya kan, yang beraksi ceweknya, ah di best lagu ayang-ayang ada mau foto bawain bestik ya? sama, paling gini, hanya sih gue lumayan suka sih denger lagunya, OST OST tadi muncul satu lagu, apa judulnya Fi? gue lupa? lemon, lemon, aduh lagunya itulah pak, lupa tadi pas bagian berantemnya lumayan bagus sih denger agak lagu sedikit roke gitu agak seru juga dengernya kayak gitu kan kalau gue, kalau gue kasih nilai dari 0 sampai 10 mungkin gue kasih sekitar 6,5 ya sayang banget gue, gak tau gue gak terlalu impact gitu banget gitu yang bagian episode sendiri soalnya masih satu episode, saya kan 3 episode dulu gue merasa yaudah, skor gue 6,5 dulu gitu tapi, gue mungkin akan lihat episode 2-nya gue penasaran, ya 3 episode roll-nya pasti akan gue tonton dulu sih oh, bagaimana-bagaimana? berapa tadi lainnya, Nick? 6,5 6,5 kalau Noci, 6 ya KKBM lah ya lulus dikit, jangan lalu banget kare media kare media selamat menikmati dari OMM silahkan dari OMM dari Kak Wajibut ya oke, terima kasih semuanya telah menyisikan kami buyar, buyar, buyar tanya, lu nanya pendapat kali ya, soalnya emon, emon, emon oke, ini dulu ah tapi sih menurutku flow-nya oke sih kalau dari ceritanya ya tapi untuk dari segi lainnya kayak action atau gimana masih ada kayak feel aku kan gamer mentok ya jadi kalau lihat itu ada kayak megamennya kayak gitu ya, feel-nya ada gundamnya juga jadi menurutku kalau untuk nonton lanjut oke sih jadi kalau aku nilainya 7 w7 lumayan B-min lah B-min lah ya gue pribadi kan seneng apa ya robot-robotan dan sejauh ini kayak awalnya dulu gue tertarik mau pengen nonton Daring in the Franks cuman karena kontennya begitu amat ya kan mau naik mau motor mau naik robot aja kudu gitu kan digembus ini tadi sebenarnya awalnya agak skeptis karena kan tiba-tiba langsung jokes-nya yang kesana-sana gitu kan tapi setelah ngeliat apa namanya pas klimaksa tadi yang memang sering dipakai sih buat epic scene gitu kan yang satu tangan ke atas gitu terus ditambah ada riff gitar yang itu bagus sih dan gue sebagai obot-obotan berharap ada obotnya ada main-main ditunggu ya Bandai eh jangan oh jangan oh iya foto buki ya foto buki ya soalnya kalau Daring in the Franks kan ada robotnya tuh walaupun animenya begitu gitu kan berharap sih yang ini yang dimana banyak easter egg untuk band-band dan breed pop dan alternatif banyak musiknya karena balik lagi judulnya kan listeners gitu kan dia juga oh jadi itu bukan musuhku ini audiensku gitu nah itu lebih lebih ke mindset sih sebenarnya jadi dia harus memuaskan yang hitam-hitam tadi berarti earless ini yang orang kayak oh aku pengen musik yang baru iya bener sesuatu yang baru fresh jadi mereka mendengarkan musik tidak ada buat itu konotasinya atau konosubanya konosubanya kalau dari gue bakal nonton apa enggak gue nonton di maratonin di maratonin skornya skornya nah ini baru mau diomongin sabar bu skornya 7,5 lah karena gue gak mau kalah dari munci kan 6,6,5 7,7,5 8,5 apa 5,5 kita taruhan g88.com aja soalnya dari gambarnya bagus maksudnya ngingetin gue sama Guren Lagan juga oh iya gambarnya juga terus backgroundnya tuh background rustic sekali gambarnya kayaknya lebih ke ini gak sih apa ghibli sama ini iya kan yang bikin sama sama bu ketendang juga nih tapi kan sudah dijelaskan sebagai fans Yureka 7 rasa tersungging loh itu tersungging Yureka 7 itu yang ada skateboardnya itu iya iya itu ada mainannya oh iya tapi gue mau beli waktu itu ya terus pas gue mau beli gue tinggal ke toilet habis pak topet ada masih ada harusnya masih ada kan biar sponsor konten iya terus lanjut mon jadi waktu itu gue iseng gue dapet animenya ini kan dari grup WhatsApp temen gue dia bilang kan apa namanya V ada anime baru buatan Dai 1 kan Dai 1 tuh yang bikin Yureka 7 gitu gue sendiri jujur fanboynya Yureka 7 gitu gue sangat-sangat ngefansin dengan Yureka 7 karena referensi musik gitu kan dan kalau misalnya gue gak nonton Yureka 7 pun gue gak mungkin bakal dapet referensi musik sebanyak sekarang gitu loh kalau gue taunya order apa itu acid house apa itu berbagai macam musik British itu dari Yureka 7 lucunya gitu ya kan sampai gue akhirnya demen musik elektronik yang emang bener-bener bukan ajab-ajab-ajab tapi chill gitu dari Yureka 7 ada di project listeners ini dan kalau misalnya denger musiknya asik musiknya ini dibikin sama Jin aku baru ingat robotnya itu modelnya kayak metabot oh iya ya buah dong enggak ya bukan ini giant robot tau gak loh giant robot yang limusnya gede tapi ininya kurus-kurus jadi ini kena sama-sama Jin kalau misalnya ada yang tau Jin itu salah satu komposer vokaloid yang terkenal dulu ya Jin P dan itu yang bikin Mechaco City Actors itu bikin Mechaco City Actors itu Jin jadi Jin sama Dai Sato ini bikin satu series namanya listeners dan ini emang referensi musiknya gila banget dan karena Dai Sato sendiri memang orangnya gila musik ya dia salah satu script writer yang menurut gue salah satu script writer yang terbaik di dunia anime dan dia gila musik Yureka 7 dia tumpahin semua musik elektro, rock, hip hop terus juga acid house terus juga musik-musik apa namanya dengan berbagai macam referensi musik Inggris second summer of love first summer of love gitu kan dan berbagai macam referensi jadi listeners dia juga hampir sama seperti ini juga gitu hampir sama banyak referensi musiknya jadi nanti next episode ada ini salah satu yang gue kaget juga ada judul namanya You Made Me Realize dari EP My Bloody Valentine coy gue sebagai seorang fans yang demen My Bloody Valentine merasa kayak oh my god this is my anime karena this is my anime gue gue kadang-kadang ceritanya belakangan yang penting ada musiknya gue kasih 8 ha 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 tuh naik kan tapi kan 6 8 sekarang 8 8 karena gue tuh jarang-jarang nonton anime referensi musiknya tuh sampe ke dalem-dalem terakhir gue nonton Rekas 7 ini jauh banget anjir tahun berapa dah 2005-an 2005 2005 gitu ini sampe ada Oasis Live Forever gue jadi pas pertama kali nonton ya di luar ini ya pas kalian nonton Live Forever gue langsung ah gitu loh gue seneng gitu loh kayak jiwa oke 1 oja tapi Ving kalau yang anime-anime yang kayak back kayak gitu gimana beda pak beda itu emang musik beneran kalau ini referensi musik jadi kayak kayak lo nemuin easter egg dari something yang lo suka gitu loh nik oke oke iya selanjutnya nonton apa enggak kalau lo udah nonton ya nonton karena ada nefes belum pak ini banyak banget ini ada Wendell's Cry ya Allah itu lagu kalau begitu untuk kali nging terus lagunya terus di episode itu dia musulnya lagunya Wendell's Cry lagu dari albumnya Paul Prince gila banget emang ini Prince of Pop Prince oh ini Prince ya beneran gue tuh gue mikir itu tuh musuhnya Michael Jackson tuh siapa Prince Prince of Pop bukan Prince namanya emang Prince ya terima kasih telah misalkan UMM oke kalau gitu sekian nonton online bareng tim Joy kita bakalan ke next anime selanjutnya mungkin di episode selanjutnya oke besok 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 insya Allah belom oke terima kasih kalau datang Joy tunggu sebelum pulang jangan langsung dada maksudnya kita juga iya iya kan belum-belum gitu kan mungkin nanti kalau misalnya buat para penonton yang juga udah nonton bareng kita mungkin bisa kasih pendapatnya tulis aja ya nanti di komentar ke bawah paling di komen aja di komen bener kita sangat membutuhkan saran karena ini episode pertama jangan jangan nonton UMM dan pokoknya mudah-mudahan kalian juga subscribe Joy tapi jangan nonton UMM Indonesia jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kalian oke kalau begitu sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye sayonada sayonada instagram save me Yeah 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 yeah